Intro Halo Dikadik, sekarang kita akan mengerjakan soal tentang program linier Nah disini diketahui pertidak samaan atau sistem pertidak samaan linier 2 variable Adalah 2y lebih kecil sama dengan x plus 2 4x plus 3y min 12 lebih kecil sama dengan 0 x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 Nah ini adalah gambar dari grafiknya Yang ditanyakan adalah letak dari daerah himpunan penyelesaian berdasarkan gambar tersebut Nah pertama yang harus dilakukan adalah Kita tentukan dulu pertidak samaan-pertidak samaan ini Garisnya yang mana, lalu kita tentukan di HP-nya Untuk 2y lebih kecil dari x plus 2 Dia memotong di titik min 2,0 dan 0,1 Kemudian untuk 4x plus 3y min 12 Lebih kecil dari 0 Dia melewati titik 3,0 dan 0,4 Nah kalau di gambar Kita bisa lihat bahwa garis yang ini Yang biru adalah 2y lebih kecil dari x plus 2 Sedangkan yang merah adalah garis Untuk 4x plus 3y min 12 lebih kecil dari 0 Nah kita sudah dapatkan garis-garisnya Sekarang kita tentukan daerah himpunan penyelesaiannya Untuk 2y lebih kecil dari x plus 2 Kalau kita masukkan titik 0 Akan menjadi 0 lebih kecil dari 2 Nah karena penyataan ini benar Maka titik 0 termasuk himpunan penyelesaiannya Sehingga daerah yang dihariskan adalah di sebelah bawah Kemudian untuk 4x plus 3y min 12 lebih kecil dari 0 Kalau kita masukkan titik 0 akan menjadi Min 12 lebih kecil dari 0 Nah min 12 memang lebih kecil dari 0 Sehingga titik 0 termasuk himpunan penyelesaian Maka yang dihariskan adalah di sebelah kiri Bawah Karena x lebih besar dari 0 dan y lebih besar dari 0 Maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah di daerah ini Nah ini adalah DHB nya Sehingga kesimpulannya Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 2 variable tersebut Adalah di daerah 1 Nah gitu adik-adik Mudah kan? Selamat belajar sobat brandly Salam edukasi Sampai jumpa di video selanjutnya